Intro Menanggapi adanya kluster baru COVID-19, sejumlah personil Polres Metro Jakarta Barat mendatangi yayasan Panti Tri Asih, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yayasan tersebut merupakan panti rawat, pendidikan, dan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Adiwibo mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan trauma healing sebagai dorongan motivasi untuk warga Panti. Ketua Dewan Pengurus Harian Yayasan Tri Asih, Widiharsanto mengatakan, tak mengetahui berasal dari mana virus tersebut, sebab ia tak bisa memastikan dan mengingat karena beberapa karyawan pulang kampung saat libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan informasi yang didapat, dari 79 terpapar COVID-19, 35 diantaranya adalah karyawan atau pendamping, 36 orang merupakan anak-anak penyandang disabilitas, kemudian 8 orang lainnya adalah karyawan. Saat ini mereka yang terpapar masih menjalani isolasi mandiri. Meski demikian, berdasarkan keterangan dari dokter, keadaan mereka terus membaik. Tentunya ini adalah bagian dari kegiatan kemanusiaan, di mana kita harus bisa memutus mata rantai daripada penyebaran COVID tersebut. Mudah-mudahan, tadi saya mendapatkan informasi, hari ini adalah hari ke-8, isolasi mandiri, sudah semakin membaik, kondisinya, mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa semakin baik, karena memang dari 79 orang itu semuanya adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi secara fisik, mereka tidak ada gejala. Dari Jakarta, Luluwita dan Kronika, melaporkan. Terima kasih telah menonton!